Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maka begitu anda lihat seperti itu Yang pertama kata Allah Saya suka kalau pengen infak Jangan bicara banyak dulu Bicarakan yang terbaik dulu yang dikeluarkan Khair Khair itu punya dua sifat Sifat kuantitas, sifat kualitas Baik mana seratus ribu dengan lima puluh ribu Seratus ribu Baik mana seratus ribu dengan sepuluh ribu Seratus ribu Baik mana seratus ribu dengan seribu Masya Allah Kenapa anda malu membawa uang Sepuluh ribu ke mal Tapi tidak malu anda membawa uang Sepuluh ribu itu ke mal Zakat mal Anda begitu malu memasukkan uang Seratus ribu Tapi zakat mal anda Begitu malu anda membawa uang Sepuluh ribu Silahkan bandingkan Untuk urusan dunia anda yang sepele saja Mudah bagi anda mengeluarkan ratusan ribu Tapi untuk urusan surga anda Kenapa sulit mengeluarkan hal-hal yang bisa Kemudian anda investasikan untuk urusan dunia anda Maka dari itulah ketika anda temukan di dompet anda misalnya Nah Sihat ingat sifatnya kebutuhan Saya punya uang Saya punya uang seratus lima puluh ribu Yang saya butuhkan seratus ribu Jangan paksakan keluarkan seratus ribu Lima puluh ribunya anda keluarkan Paham ya Gitu cara berpikirnya Tapi kalau anda katakan Nah di dompet saya ini udah cukup semua nih Ada seratus lima puluh ribu Mana yang dikeluarkan Cari yang bagus Seratus ribu Lima puluh ribu Saya keluarkan yang seratus ribunya Disinilah peluang surga saya didapatkan Tapi kalau kebutuhan anda Saya ukur Untuk pulang sekian Di jalan makan sekian Di dompet seratus lima puluh ribu Kebutuhannya cuma seratus ribu Dan lima puluh ribu itu anda sudah siapkan Artinya gak akan kepakai pada yang lain Maka lima puluh ribu yang keluarkan Itu dari segi kuantitas Paham? Segi kualitas Seratus lima puluh ribu Lima puluh ribu semua Lima puluh ribu satu Dua tiga Yang satu Lecak Gak enak dilihat Yang kedua Setengah bagus Ngelihat masih oke Tapi ngambil Agak pertimbangan Yang ketiga Uh masih bersih Bagus Ya Masih enak dilihat Di otak atik Di beginikan juga nikmat Masya Allah Tiga Kotak infak lewat Teng 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 Depan anda tuh Dompet dibuka Mana yang dimasukkan Satu dua atau tiga Ini dia persoalannya Belas ya Kalau anda mau infak Maka kata Al-Quran Cari yang bagus Min khair Yang paling bagus Itu uang Kalau dikiaskan uang itu Sejadi barang misalnya Makanan Awas hati-hati Ada peluang infak berbagi Saat Ramadan Begitu gak cukup Kasih dengan teman yang lainnya Anda kurma lima Datang teman yang satu Masya Allah Akhir dia belum kebagian Aduh kamu ambil satu nih Kok satu Kan witir Allah menyukai yang witir Masih satu Tapi kamu kan jadi empat Saya tunggu yang lainnya lagi Bagi satu lagi Bagi satu lagi Anda satu Yang lain satu Yang lain satu Masya Allah Anda dapat pahala dari empat orang itu Dengan infak anda Sah Hati-hati Ketika anda memilih Di antara lima kurma itu Ada yang bagus Ada yang mungkin kelihatan Agak sedikit yang kurang bagus Yang bagus yang diberikan Awas Makanan juga hati-hati Di rumah Ini ada yang sudah misalnya Sehari Kelihatan enak Kan datang semua Kumpul bagi Jangan nanti Jangan nanti sudah kelihatan Kurang enak Anda berikan Wah ini kayaknya Sudah kurang bagus Kasih aja Sapan depan Sapan depan Masya Allah Anda aja sudah Enggak enak melihatnya Itu dikecam oleh Quran Dikecam oleh Quran Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 267 Paling kanan Agak sedikit ke tengah Jangan coba-coba Kamu berencana memberikan infak Pada orang lain Pada satu barang Yang kamu melihatnya pun Sudah gak suka Awas hati-hati Apalagi Anda berikan kepada Apa yang ingin Allah Ridai Masya Allah Ya Allah Hamba tidak berharap Berapa jumlahnya Yang penting kau Rida 50 ribu Lecak Masya Allah Gimana Allah bisa Rida Demikian juga Dengan makanan Dengan pakaian Dan sebagainya Jadi kalau Anda pulang Dari sini Buka lemari itu Terus ada banyak kelebihan Yang gak Anda pakai Anda sendiri gak pakai Ngapain dipanjang-panjang Mungkin itulah Surga Anda ada disitu Untuk sekitaran Anda Kerabat Anda Macam-macam Buka Pulang ke rumah Cek makanan Mau disimpan sampai kapan Mau seminggu disitu Anda aja butuh Kurang lebih sampai 3 hari Sudah 3 hari lebih Itu masih ada disitu Penyesalan yang hadir kemudian Karena itu teman-teman sekalian Ini Rumus yang kedua Ketika Anda Sudah mendapatkan keluaran Dari zakat Masih ada kelebihan Baik bentuknya barang Atau bentuknya uang Maka pandai-pandai Diposkan pada urusan Yang kedua Yaitu infak Pada siapa Satu lilwal nidain Orang tua Ayah masih ada Ibu masih ada Ayah ibu tidak boleh Dizakati Infak Infak Awas infak itu Bisa diistilahkan Dengan kita hadiah Bisa diistilahkan Jadi maksudnya begini Gak harus Anda misalnya Tunjukkan dalam bentuk Nama infak Kadang-kadang kurang enak Didengarnya Walaupun kalau pakai ilmu Bisa paham sebetulnya Tapi Anda bisa kemas Dengan cara yang lain Misal Orang tua Anda Melihat Anda sudah sukses Masya Allah Macam-macam Ya Datang handphone yang paling baru Misal Samsung S9 Gitu kan Masya Allah Anda punya kelebihan disitu Assalamualaikum Ma Ya Anda disitu Kok kurang jelas Suaranya Handphone-nya kurang bagus Ya Besok dikirim Ya Masya Allah Padahal mama pegang S8 Misalnya Ya Cuma Anda pura-pura aja Kok kurang jelas Kok kurang jelas Besok dikirim Ya Masya Allah Ya mama tidak berharap Cuma Alhamdulillah Kalau dikasih gitu kan Jadi begitu Anda siapkan Kirimkan Masya Allah Ada uncapan Ada doa Ada macam-macam Doa itulah yang melipat gantah Karena rizki Anda Di hadapan Allah Ya Mangga Silahkan Anda beli misalnya ada lima Apalagi Depan rumah Anda Langsung orang tua Anda Kenapa tidak Anda siapkan Ketika membeli Ya Tiga dibawa ke rumah Dua untuk orang tua Ibu makan dua Di rumah Anda bagi-bagi Dan sebagainya Itu nikmat Wal akrabin Kerabat terdekat Anda Jauh-jauh Anda kasih ke orang lain di luar Jauh-jauh-jauh Kerabat Anda sendiri butuh Anak paman Anak bibi Anda Ada yang yatim Ada yang macam-macam Tampung berikan Itu surga Anda disitu Ya Akrabin bisa diterjemahkan Kerabat dekat tetangga Hati-hati Ya kerabat Anda jauh Sudah diberikan ke sana Tapi kerabat dekat Anda Anda rumah luar biasa bagus Harta melimpah Tapi gak pernah lihat Di sekitaran Anda itu bahaya Awas Awas Nanti akan ditukar oleh Allah Dengan penjagaan mereka Kepada tempat tinggal kita Ketika Anda baik Bisa berbagi dengan sekitaran Anda Dari rizki yang Allah titipkan Maka Allah akan berikan bonus Saat di dunia Maka mereka akan menjaga Sekitaran tempat Anda Dengan izin Allah S.W.T Tapi ketika Anda Abai dengan mereka Maka mereka pun akan cuek Dengan keadaan Anda Wih ada maling tuh Biarin lah aja Dia juga pelit mah kita Biarin ambil aja maling semuanya Kalau perlu diinfokan tuh Kalau perlu kasih info Masya Allah Hati-hati Wal yatama yatim tiga Wal masakin Orang miskin yang keempat Wabnisabil Dan Ibnul Sabil yang kelima Orang kesulitan bakal di perjalanan Lima ini Nah kalau sudah ini keluar Zakat keluar Infak keluar Lima hal ini Maka perlu luas lagi infak Dengan term yang lebih luas lagi Term itu ada di Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 261-263 Masalul ladina yunfiquna Ambalahum fisa bilillah Fisa bilillah Semua jenis fisa bilillah Silahkan infak Misal Anda mau kasih beasiswa Ada anak yatim Kasih beasiswa Ada kekurangan Kasih beasiswa Anda boleh bangun madrasa Infakan disitu Anda bangun rumah Quran Anda bangun macam-macam Silahkan Dan itulah Yang bisa mengantarkan Anda Ke surga Masya Allah Seorang pemuda Ali Banet Keluarga negaraan Australia Kayanya luar biasa Bilyarder Banyak Sendal jepitnya Tujuh juta Sendal jepit Tujuh juta Masya Allah Sendal anah Kalah jauh lah Sendal jepitnya Tujuh juta Jamnya Mobilnya Macem-macemnya Ferarinya udah gak kehitung Tiba-tiba Masya Allah Yang tadinya Dia belum tahu Rumus ini Dia kira semua itu Allah titipkan Kepadanya untuk mengangkat Derajat dia Pengen bersaing dengan Korun Dan dia gak menang Dia gak menang Karena Korun Lebih jagoan Lebih jagoan dari segalanya Maka Allah titipkan Lewat yang kedua Supaya dia mengerti Tentang rumus kehidupan ini Diberikanlah kemudian Penyakit pada dirinya Kasih cancer Begitu diberikan cancer Dia mulai merendung Kenapa Allah Berikan ini kepada saya Kenapa Saya akan terbatas Kemudian Dalam kehidupannya Tahukah anda Ketika dia mulai Menurun 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 Memikirkan cancernya Teman-temannya Tidak ada yang peduli Kepadanya Siapa yang peduli Kepada dirinya Masya Allah Kirimkan orang-orang baik Ada kalangan ustaz Ada kawannya Ada yang mengunjungi Memberikan motivasi Ketika diberitahu Rumus ini Masya Allah teman-teman sekalian Perhatikan baik-baik Dia mulai sadar Dia mengerti Ternyata Allah titipkan ini Dengan batasan usia Yang telah diinfokan Gratis kepada dirinya Walaupun tidak tepat Sesuai dengan perkiraan manusia Karena urusan Allah Kapan mewafatkan kita Tapi berikan perkiraan Kata dokter Wah ini sulit nih Kamu tinggal usia Kurang lebih sekian Tapi dokter gak bisa pastikan Hanya prediksi saja Prediksi Ingat hati-hati Begitu ada gambaran Sulit Penyakitnya luar biasa Cuma beberapa waktu Kedepan saja Tuh Sudah mau bunyi Tit Tit Waktu kamu udah mau habis Tapi gak tau kapan habisnya T Tau apa yang terjadi Begitu dia sadar Teman-teman sekalian Semakin lemah Semakin lemah Semakin tipis Waktu kehidupannya Maka dia melihat bahwa Allah berikan anugerah besar Kepada dirinya Perhatikan cara membacanya Saya diponis tinggal 3 bulan Misal Orang yang tidak memahami rumus ini Maka dia akan menghidupkan Masa sisa hidupnya Penuh dengan kekecewaan Padahal Belum tentu 3 bulan ini Dia bisa betul meninggal Cuma prediksi dokter Manusia Bisa jadi lewat Bisa jadi macam-macam Tapi karena terlampau Banyak merenungkan Banyak pesimis Tidak ada semangat hidup Maka tidak diisilah Sisa waktu ini Dengan mengerjakan yang baik-baik Ali Banat tidak Dia melihat Ya Allah terima kasih Kau berikan pada saya Lewat lisan manusia Mengatakan seakan-akan Waktu kamu terbatas Ternyata dia melihat Itu limit bagi dia Untuk menggunakan Semua titipan ini Untuk mengarahkan dia ke surga Semakin jelas lah Visi hidup dia Maka harta yang banyak tadi Dia gunakanlah kemudian Untuk kepentingan-kepentingan Yang zakat Yang infak Dengan tuntunan segalanya Dia buka proyek Untuk Bantuan-bantuan ke Afrika Dia buka yayasan Dia serahkan ke mereka Dia atur dan dia nikmati prosesnya Ada tawa orang Afrika Ada saat dia memberi Ada saat dia berbagi Teman-teman Kalau anda ikuti petunjuk Quran Sampaikan dengan tangan anda Lihat bagaimana cerianya Zakat anda Mungkin cuma 2000 Tapi mulailah anda jalan-jalan ke depan tuh Ada jam setengah 4 Tiba-tiba tukang nasi goreng Sedang baca Quran Ada tukang sapu Sebelumnya sedang tahan jud Begitu anda berikan Tiba-tiba dia berkata Ya Allah terima kasih Allah Semoga kamu sehat ya Semoga Allah berkahir riskinya Semoga Allah berikan kemerkahan Disampaikan persis pada saat Waktu-waktu di hijab Teman-teman tau apa yang terjadi Orang ini Yang kayanya tadi digunakan Pada urusan-urusan duniawi Pamer luar biasa Poyak-poyak saja Akhir hidupnya Dia menunjuk dengan satu telunjuknya Sebelah kanannya Dengan membacakan ayat surganya Jangan dikira orang-orang wafat Yang diwafatkan oleh Allah Dalam keadaan Dia baca ayat Dia baca ayat Dan dia meninggal dalam keadaan Membaca ayat Al-Quran Setelah menggunakan semua hartanya Untuk kepentingan apa yang telah Allah tetapkan dalam dirinya Dengan telunjuknya Menunjuk pada telunjuk tawhid Seperti ini Anda ada di mana? Kalau anda merasa Sudah lebih kekayaan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada anda Itu bukan untuk menaikkan status anda Jadi orang kaya Karena yang super kaya Sudah ada Namanya korun Jadi anda jangan bersaing Kalau cuma baru punya mercy Baru cuma Ferrari Baru cuma Lamborghini 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 Lambor macem-macem Gak usah sombong deh Pelatan deh Kalau pengen ikutan sombong Korun lebih jagoan Korun lebih kaya Dan korun lebih sombong Daripada anda Ternyata kesombongan itu Hanya menenggelamkan dia Dengan status yang tidak jelas Dalam kehidupan Silahkan cek Jadi Pertama Tolong dalam itikaf ini Merenung titipan Allah Anda gak dalam bentuk harta Kepada kita Ukur pulang ke rumah Cek Apa rencana anda Untuk anak anda Anak tiga Apa rencananya Satu siap jadi dokter Pengen Ayo ukur Mungkin biayanya sekian Investasikan untuk dia Jadi dokternya Di rumah Ukur Kalau sudah terukur semuanya Masih lebih 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 Nah itu maksudnya itu Yang tadi yang kita terangkan Paham ya Awas hati Karena anda Itikaf Kalau anda gak Itikaf Boleh jadi mungkin Berfikir yang lain Tapi karena anda Itikaf Disitulah tantangannya Begitu pulang ke rumah Anda siapkan Bismillah Rumah Tiga Masya Allah Kata nabi Rumah satu aja Kalau kamarnya satu Itu tidak anda gunakan Itu setan yang ngisi Jadi kalau sudah anda gunakan Dan sebagainya Berarti ada kecukupan disitu Maka sekarang anda lihat Rumah saya ada sekian 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 Gunakan Kepentingnya untuk ibadah Satu gunakan misalnya Untuk ta'lim Untuk pusat Quran Untuk macam-macam Tampung Walaupun itu anda gunakan Kristasi untuk anak-anak Kedepan Saya ada rumah satu Saya bangun untuk anak saya satu Misalnya Siapa yang ngisi Isi dulu dengan anak yatim Isi dengan Quran Isi dengan macam-macam Begitu dia dewasa Perkenalkan cara berbagi Maka rumah itu akan Ada keberkahan Dan mengalir pahala Untuk anda teman-teman sekalian Paham ya Baik Siapa yang sedal jepitnya Tujuh juta Sudah Kalau tidak bisa bersaing Dengan Ali Banat Jangan ikutan sombong Hati-hati Dan seterusnya Kedudukan tidak akan jauh Quran surah ketiga Ayat 27 Awas hati-hati Katakan Katakan Muhammad Nabi diperintahkan Untuk menyampaikan pada kita Semua kedudukan itu Allah yang atur Bisa Allah ambil sekarang Tukarkan dengan yang lain Atau Allah bisa pertahankan sejenak Untuk menambah Nilai-nilai pahala Dan kebaikan bagi anda semuanya Ingat baik-baik Konsep kedudukan Jabatan Ketika diperkenalkan oleh Al-Quran Konsepnya adalah Dengan kedudukan itu Bisa anda meraih Titian-titian surga Yang bisa anda dapatkan Saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ketika anda mendapatkan Titian jabatan Pesan saya Tolong gunakan Waktu jabatan itu Untuk membuat kebijakan-kebijakan Yang surgawi Cari kebijakan surgawi Misal Anda diangkat jadi RT misalnya Alhamdulillah Ada aturan-aturan yang bisa anda tetapkan pada saat itu Misal Bikin surat aja Sekitaran RT saya nih Bikin surat Saya ketua RT Bikin edaran Tanda tangan oleh anda Kepada warga Diharapkan Hari Sabtu dan Ahad Untuk menunaikan Salat berjamaah Di masjid Subuh Sampaikan Atau surat umum Diharapkan bagi warga muslim Untuk menunaikan salat di masjid Di komplek kita bersama Begitu anda Tanda tangan suratnya Disebarkan Disitulah kebijakan anda Menjadi pahala Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Anda gak usah Fikirkan hasilnya Berapa yang datang Karena kedudukan Dititipkan kepada anda Untuk membuat kebijakan Dengan kebijakan itu Pahala diberikan Bukan hasil dari kebijakannya Anda tidak dituntut Dari hasil kebijakan Yang dituntut oleh Allah Dari perbuatan anda Saat merencanakan kebijakan itu Mau satu orang ke masjid Alhamdulillah Mau dua orang ke masjid Alhamdulillah Mau tidak ada yang ke masjid Gak ada masalah Toh surat itu sudah mengalir Tanda tangan anda Dari situ Begitu itu keluar Pahala dituliskan Kan tidak ada Aibnya anda memberikan surat Seperti itu Apa ruginya Gak ada Tanda tangan anda Dari situ Sampaikan Begitu satu orang ke masjid Allahu Akbar Berlaku hadis nabi Siapa yang menunjukkan Memberikan fasilitasi Kepada seseorang Jadi fasilitator Dalam kebaikan Dikerjakan kebaikan itu Dia mendapatkan Pahala yang sama Dengan orang yang mengerjakannya Karena surat yang anda buat Satu orang melihat Dia ke masjid Begitu dia sholat Anda mendapatkan Pahala dari dia Tanpa dikurangi sedikit pun Dia ke masjid Masjidnya saja Di hadis muslim 25 kebaikan Jarak satu ke dua 500 tahun Dua ketiga 500 tahun Tiga keempat 500 tahun Sampai 25 nya Baru masuk Dia dapat 25 kebaikan Anda dapat Dia bacakan Allahu maftahli Awabah rahmatik Dapat pahala Anda dapat Dia sholat sunnah Dua rakat Tahiyatul masjid Anda dapat Dia intikaf Anda dapat Dia sholat lagi Anda dapat Dia baca Quran Setiap hurufnya Anda dapat Selama dia ke masjid Mengerjakan ibadah Anda dapat bagian dari pahala itu Bayangkan kalau dua orang ke masjid Tiga orang ke masjid Sepuluh orang ke masjid Kalau semua orang paham Dengan konsep ini Uh masya Allah Lomba-lomba jadi RT Bukan untuk urusan dunia Coba cek Kenapa kok Anda yang ditunjuk Bukan orang lain gitu loh Ada yang ketua DKM Ada yang ketua RW Ada yang camat Ada yang lurah sebelumnya Ada yang bupati Sampai ke pusat yang paling tinggi Presiden dan sebagainya Udah jadi ketika ada kedudukan Jangan berlomba-lomba Padahal yang tidak berkesan Maaf Cuma untuk tampang saja Cuma untuk disanjung-sanjung saja Cuma untuk mempertahankan kursi Kalau ada yang seperti itu Dia terlambat Dia keduluan sama Korun Sama Firaun temannya Firaun Temannya Korun Dia keduluan sama Firaun Dan dua makhluk ini Masya Allah hidup di masa yang sama Nabinya sama Makanya naminya dua tuh Musa dan Harun Menghadapi dua makhluk yang unik Firaun dan Korun Silahkan Jack Pemimpin yang dholim Berpartner dengan pengusaha hitam Cek Korun Masya Allah Pengusaha hitam jelek dia Jauh dari Allah SWT Ya Firaun juga begitu Dititipkan kedudukan Sombongnya luar biasa Firaun pak Apa hobinya Begitu dia merasa Ada yang menggoyang kekuasaan dia Diberikan gambaran oleh para rahibnya Ini akan datang nih Seorang anak lahir Akan menggoncang kekuasaan anda Wah dia gak mau ada saingan Bikin makar dari awal Tolong Dampingi setiap perempuan yang mengandung Dengan dua Al-Gojo Satu Al-Gojo amati Lahir laki-laki peperempuan Kalau perempuan Bebas Laki-laki Panggil Al-Gojo yang kedua Sembeli langsung Di hadapan ibu yang baru melahirkannya Buka Koran surah kedua E49 Paling kiri sebelah atas Ketika kami selamatkan kalian Dari kejaman Firaun Yang membebaskan perempuan Bayi-bayi baru lahir Tapi laki-laki Sembeli langsung Di ibu sudah ngandung Di amati ibu Begitu lahir perempuan Bebas Laki-laki Sembeli langsung Kalimatnya Menggunakan Zabaha Zabaha itu Nyembeli sambil Dijatuhkan Kalau Menyembeli sambil berdiri Makanya Unta sambil berdiri Tidak dijatuhkan Jangan Jangan berlebihan Tidak ada kerjaan Jatuhin Unta Unta itu saat disembeli Berdiri Jadi kalau Goloknya panjang Langsung begini Kalau misalnya dia pendek Dicari uratnya Dekati langsung begini Tapi kalau Semacam kambing Kemudian kerbau Sapi Dan semacamnya Itu dijatuhkan Saat dijatuhkan Bahasanya menggunakan Zabaha Kalau sekali sembeli Sembelihan Zabaha Yazbahu Zabhatan Zibhatan Iza zabahtum Faasinu zibha Sekali sembelihan Kalau bisa sekali tarik Tuk selesai Tapi kalau berkali-kali Begini Gorok begini Itu pakai tasjid Zabaha Yuzabbehu Gorok begini Perhatikan Di ayat 49 Quran surah kedua Kalimatnya menggunakan Zabaha Dan pakai tasjid Yuzabbehu Naabnaakum Saking jahatnya Ini pasukan Al-Gujufiraun Itu Bayi itu diambil Dijatuhkan ke bawah Di depan ibu Jadi gorok berkali-kali begini Firaun Ambil Ambil Gambaran umumnya Bahwa ada orang Yang saking ingin Mempertahankan Kedudukannya Dia tega Kemudian menyakiti Bahkan maaf Mengeksekusi orang lain Oh ini saingan saya Serang dia dari sekarang Supaya dia gak muncul Mendapatkan dan menyaing Kedudukan saya Hancurkan Kalau bisa kirim gosip Kirim berita hoax Kirim macam Dan sebagainya Aduh Mau bersaing dengan Firaun Firaun dah duluan Dan tenggelam Dia di lautan Jadi mumi Diperlihatkan Ke setiap masa Supaya tidak diikuti Kurang apa lagi Ayatnya ada Hadisnya banyak Muminya masih ada Jelek lagi Gak kecek Main-main ke Mesir Lihat Kalau gak percaya Cek di google Jelek apa enggak Anda pengen ikutan Jelek Kayak begitu Itu sudah diperlihatkan Muminya ada Ayatnya ada Masih gak yakin juga Orang yang melihat itu Maurice Bishol Dia melihat itu tuh Dia lihat Pakar dari Perancis Dia analisis Masuk Islam Orang yang analisis Firaun Jadi mumi itu Masuk Islam Dan sadar Dia akan kejelekannya Anda pakar bukan Masya Allah Ilmu kurang Mempertahankan kedudukan Pengen ikutan seperti Firaun Anda siapa sih Ya kurang apa lagi Jadi mumpung masih ada kedudukan Mendingan bikin kebijakan-kebijakan yang bagus Dan dunia pun akan diangkat Dan dihormati Silahkan cek Hampir semua pemimpin yang baik-baik Menggunakan kedudukannya dalam hal yang baik-baik Itu Masya Allah Jangan tunggu urusan akhiratnya Bahkan dunianya pun Dia diberikan nilai-nilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari itu pulanglah ke rumah teman-teman sekalian Karena berita baiknya setiap kita pemimpin Minimal pemimpin di keluarganya Yang sudah menikah Pemimpin di keluarganya Dia adalah pemimpin yang baik ketika pulang Ya kalau belum menikah Pemimpin bagi dirinya sendiri Maka pimpin tangan Anda untuk mengerjakan yang baik-baik Pimpin mata Anda untuk melihat yang baik-baik Pimpin telinga Anda untuk mendengar yang baik-baik Karena setiap organ tubuh kita akan ditanya Quran surah 17 ayat 36 Setiap pendengaran Setiap pandangan Setiap yang akan kita fikirkan itu akan ditanya Makanya kita pemimpin untuk raga kita Anda akan ditanya Kalau tidak akan ditanya Tidak akan ditanya semua urusan-urusan kita Ini kenapa kaki Anda dipakai untuk maksiat Orang sholat Anda maksiat Kenapa tangan Anda digunakan untuk berbuat yang maksiat Orang bisa menulis yang baik-baik Anda tulis yang jelek-jelek Kenapa lisan Anda digunakan pada yang buruk Padahal Anda bisa mengendalikannya Maaf ya, ketika ada orang lain misalnya Di depan Anda acuh lewat Anda marah Marah itu sebetulnya bukan orang itu Tidak nyapa dia Karena Anda tidak bisa mengendalikan lisan Anda dan hati Anda Kalau Anda bisa kendalikan Anda tidak harus marah Anda ada teman akrab Lewat depan Anda Tidak nyapa Kalau Anda bisa mengendalikan diri Anda Anda tidak akan marah Anda simpulkan Wah, mungkin dia sedang sakit gigi Masya Allah, lewat Atau Anda ambil lawannya Lawan tidak disapa adalah nyapa Nyapa Walaikau wakil Buru-buru ya Aduh, maafan Saya tidak lihat Iya, makanya saya sapa Kayaknya kenal Selesai Tapi ketika Anda tidak bisa kendalikan itu semua Wah, sudah kenal lama Baru punya sepeda baru saja Sudah tidak nyapa Apa hubungan dengan sepeda? Second check Nah, jadi teman-teman sekalian Kita semua pemimpin Ayo gunakan Jadi dari diri sendiri Keluarga Masyarakat Sampai bangsa dan negara Sampai lebih luas lagi Kalau ada titipan-titipan itu Saya nasihatkan kepada siapapun Yang Allah titipkan Jangan gunakan kepemimpinan Untuk saling menjaga gengsi Saling mempertahankan jabatan Dan hanya menunjukkan kehebatan saja Demi Allah Saya katakan pada Anda Sekuat apapun mempertahankan Allah yang punya kendak Allah bisa ganti itu semua Dengan nilai-nilai kebaikan Dan bisa mengganti dengan keburukan Untuk dilihat Oh ini ternyata buruk Untuk diobati di kemudian hari Paham? Terakhir Ada pengetahuan Dan tenaga Pengetahuan sudah bisa dilihat Ada ustan Ada qiyai Ada macam-macam Dan Anda bisa lihat Apapun yang baik-baik Dari pengetahuan Anda Ya silahkan cek Ada guru matematika Ada guru biologi Ada geologi Ada fisika Ada astronomi Ajarkan manusia Yang dengan pengetahuan itu Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan cuma mengajarkan ilmu berhitung Kalau yang begitu Jangankan Anda Yang tidak beriman pun bisa Ajarkan Bagaimana Anda guru matematika Ayo Ajari hitungan dia Untuk menghitung Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Lasma'ul husna Untuk menghitung rukun Islam Untuk menghitung rukun iman Ya ajarkan astronomi Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Melihat benda-benda langit Ketika melihat bintang Bagaimana caranya Ketika melihat Masya Allah Makhlaqta hadha batila Tidak ada yang bisa Bikin seperti ini Ketika geologis Anda Ayo Bagaimana dengan ilmu itu Anda bisa membaca Bebatuan Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya bertemu dengan Teman-teman geologis Di minyak Ya Waktu belum mengaji Yang dilihat Datang Ustaz Aduh batu itu Setiap batu Ada tandanya Ustaz Beda dengan yang lain Masya Allah Tersampaikan Memang betul Pak Di Al-Quran juga disebutkan Tandanya begini Tandanya begini Tandanya begini Batu ini Gambarannya seperti ini Batu ini menunjukkan batu bara Batu ini menunjukkan ini Ini mineralnya seperti ini Ini ada semua Pak Dan ternyata kata Quran Semua itu dibuat Untuk menunjukkan kepada kita Bahwa hanya Allah Yang bisa menciptakannya Begitu beliau Eksplorasi lagi Balik lagi Bahasanya sudah beda Masya Allah Ustaz Begitu tinggi Allah menunjukkan kepada kita Nilai-nilai Untuk mendekat kepadanya Baik Saya tanya kepada Anda Teman-teman yang kuliah Anda berapa tahun Belajar biologi Dari ilmu yang Anda dapatkan Dengan syahada Ijasa yang telah Anda peroleh Maaf Berapa tahun diantara itu Yang bisa mendekatkan diri Anda Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anda yang melihat fisika Matematika Kimia Astronomi dan sebagainya Dari sekian ilmu Yang telah Anda tekuni itu Berapa persen dari itu Yang telah membuat Anda Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih daripada itu Adalah ilmu agama Ilmu agama Ini yang bisa di-share Nilai-nilai syariat Yang dengan itu Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena itu Pemilik ilmu pun Jangan sombong Anda arsitek Yang ingin ikutan sombong Temannya Firaun Tuh Firaun lah gitu Dengan Korun Ya Korun Firaun Haman Haman Pak Bikin piramid tuh Sampai sekarang masih bertahan Anda bikin rumah aja 10-20 tahun dah hancur Dia bikin piramid tuh Berapa abad tuh Berapa abad Sampai sekarang masih bertahan Piramidnya ada yang giza Ada yang gede banget Ada yang setengah gede Ada yang kecil Ada yang macem-macem Kuat sampai sekarang Siapa arsiteknya Haman Disebut di Quran Genius Tapi sayang Kejeniusannya Itu digunakan pada sesuatu yang Tonga Sombong Haman Kata Firaun Tolong bikinin deh Menaranya agak tinggi dikit Saya pengen ropong Tuhannya Musa Masya Allah Dia merasa sesama Tuhan bisa ngobrol Tidak Beda Haman bikin tinggi Jadi piramid seperti sekarang Silahkan cek bagaimana Nyusunnya Angkat batunya Ketepatannya Kerapatannya Dan sebagainya Terus Anda mau bersaing Ikutan sombong Wah telat Anda Telat Karena itu sepintar apapun Tolong Jangan gunakan Termasuk Saya juga memberikan nasihat Pada diri pribadi Ya kalau Anda melihat Dari apa yang Allah titipkan kepada saya Digunakan hanya untuk Mohon maaf Membanggakan diri sendiri Menjadikan lebih hebat Dibanding yang lain Mengatakan belajar ke saya aja Yang lain gak usah dilihat Nah itu salah semua Yang benar cuma saya aja Nah tinggalkan saya Karena kalau sudah ada Seperti itu ada tanda-tanda Ketidakberkahan dalam pengetahuan Ingat baik-baik Ketika Anda sudah membatasi diri Hanya Anda saja yang benar Yang lain salah Maka disitu Tanda-tanda ketidakberkahan Pada ilmu yang Allah titipkan kepada Anda Maka itu mesti hati-hati Kalau Anda menemukan yang seperti itu Guru-guru yang mulai menyimpang Atau bahkan menjelek-jelekkan Maaf syariatnya Dengan titipan ilmu yang Allah berikan kepadanya Menjual ayat-ayat Allah Maka hal yang pertama kita lakukan Berdoa kepada Allah Agar Allah kemudian memalingkan Yang buruk-buruk dari dirinya Sehingga kembali kepada diri-diri kebaikan Paham ya? Terakhir tenaga Ilmu mungkin kurang Harta gak kelihatan Kelebihannya Kedudukan sudah tidak ada juga Tapi tenaga mungkin itu Yang Allah titipkan kepada Anda semuanya Karena itulah Anda bisa bangun malam Karena itu Anda bisa puasa Karena sikit gak ada yang dimakan Puasa Puasa lagi Puasa lagi Cukup untuk Anda puasa Kemudian tahajud lagi Baca Quran lagi Sampai hatal Quran Masya Allah Hatam Quran Tahajud malamnya Siangnya puasa Luar biasa Walaupun untuk sodakoh mungkin belum ada Untuk yang lain mungkin tidak ada Tapi Anda bisa meraih surga Anda Dengan menggunakan tenaga Anda Itulah yang digunakan oleh ashabul kahf Anak-anak muda Yang kemudian Mereka para pemuda yang punya Bekal iman dan tenaga Mereka lari dengan tenaganya Masuk ke dalam gua Di gua tidak ada kemewahan Di gua tidak punya kedudukan Tapi mereka bawa tenaganya Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bangkitlah teman-teman sekalian Mulai hari ini Coba ranungkan selama 8 hari ke depan Sisa dari waktu yang tikaf kita Dari 4 ini Apa yang Allah titipkan kepada kita Untuk kita maksimalkan Maka mudah-mudahan setelah lulus Dari manerasa yang tikaf ini Pulang ke rumah masing-masing Kita sudah menggunakan itu semua Dengan benar dalam kehidupan kita Insya Allah Minimal setiap kita pemimpin Tolong rubah diri kita Untuk menggunakan yang baik Dari ujung kepala sampai ujung kaki Kalau ada titipan harta Gunakan badai yang baik-baik Kalau ada titipan kedudukan Buat kebijakan yang baik-baik Termasuk tenaga Gunakan untuk yang baik-baik Karena itu Simpan dulu tenaga anda Sekian jam nanti anda bangun lagi Gunakan untuk nilai-nilai kebaikan Dan tolong kita share Dengan semua ini Semoga Allah memberikan pahala Dan kemuliaan kepada kita semuanya Saya kira itu untuk pertemuan malam ini Dan saya pikir sudah sangat dipahami Konteks ini Mau dihapus Mau tidak dihapus Juga anda sudah pahami insya Allah Jadi dalam hal ini Sudah selesai Anda tinggal nilai masing-masing Kalau sudah paham Pulang ke rumah Diskusi dengan keluarga Jangan jadi soleh sendirian Diskusi Mah Kita ada kebanyakan ini Tuh kan Sudah mama ingatkan tadi dulu kan Sekarang sadar ya Nah kan Gak apa-apa Dikit-dikit Pelan-pelan Dan seterusnya Diskusi Kalau sudah ketemu Polanya Ayo siap rencanakan Mah Ini ada kelebihan nih Saudara kita siapa aja Saudara mama siapa Saudara papa siapa Ayo kita lihat baik-baik Sudah selesai semua Sudah apa Sudah ya sudah Sudah kita lebarkan lagi mah Tetangga kita dan seterusnya Ukur baik-baik Nanti hidup anda akan niimat Salah setelah itu Itu setelah digunakan Anda pulang ke rumah Ternyata anda seorang direktur Bikin kebijakan Wah ternyata bang Saya belum ada musolat Bikin tempat untuk sholat Buat kebijakan Waktu-waktu sholat Tolong bergantian Telar gantian Sedangkan yang lainnya Ayo gantian Sholat dan seterusnya Masya Allah Buat kebijakan Maka anda akan tercatat Sampai dengan kelangit Bahwa anda seorang yang punya Kedudukan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Paham seperti ini Baik Teman-teman Saya kira itu yang saya cukupkan Silahkan dipraktekan Mulai hari ini Silahkan istirahat Anda indomi Praktek berbagi Infa Kedudukan dan seterusnya Dan yang lainnya juga demikian Silahkan diperluas Dan mudah-mudahan Anda diberikan riski Yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa riski tenaga Rizki kedudukan Rizki juga yang lain Pengetahuan dan sebagainya Saya kira itu cukup yang saya sampaikan Semoga Allah memberikan keberkahan Mulai malam ini Sudah berlaku Syiar kita untuk menghafal Quran Dan mulai besok Saya akan langsung terlibat Untuk membimbing Hafalan-hafalan itu Saya akan mulai bertanya kepada Kelompoknya Ya dan ketua kelompoknya Subuh kita akan bertemu insyaallah Dalam subuh nanti Saya akan Sampaikan dari dua atau tiga hal Yang telah saya sampaikan siang tadi Ima terkait dengan Menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sudah anda kumpulkan Di begitu saya datang Sudah ada di meja Dan kita jawab Atau yang kedua Nanti ada setoran hafalan Yang nanti insyaallah Juga saya bimbing Dan nanti dengan teman-teman Yang lain saya berikan tugas khusus Untuk mengontrol hafalannya Sehingga bisa sesuai dengan target Yang diharapkan Sudah dapat Musabnya insyaallah Sudah ya Notesnya sudah ada Untuk tulisnya ya Baik Pulpennya ada Baik ya Saya kira sudah cukup Kalau nanti ada yang dibutuhkan lagi Silahkan komunikasikan Satu dengan yang lainnya Kalau perlu bersinergi dulu ya Bersinergi dulu Tidak harus semuanya Kemudian diserahkan ke masjid Barangkali teman-teman Bisa berkomunikasi Dan itu bisa mendapatkan Yang terbaik Satu dengan yang lainnya Sekiranya itu Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!